Kabar selanjutnya pemirsa merebaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak sapi membawa berkat tersendiri bagi pembudidaya lebah madu liar di Kecamatan Kencong, Kabupaten Jebar. Madu liar yang dipercaya dapat meningkatkan imunitas sapi kini banyak diburu peternak sebagai langkah antisipasi penyebaran wabah PMK. Rumah pembudidaya lebah madu liar di Dusun Pondok Walu, Kecamatan Kencong, Jebar ini silih berganti didatangi peternak sapi yang ingin membeli madu liar yang diperuntukkan bagi sapi mereka di tengah merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Madu yang banyak digunakan para peternak sapi sebagai langkah antisipasi dan pencegahan dari ancaman PMK adalah madu jenis Apis Dorsata atau madu yang dihasilkan dari lebah liar jenis Gung. Selain untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh pada sapi agar tidak mudah terserang penyakit, madu jenis Apis Dorsata juga dapat meningkatkan nafsu makan pada ternak sapi sehingga tidak mudah terserang penyakit. Tingginya permintaan madu jenis Apis Dorsata membawa berkat tersendiri bagi peternak lebah madu liar yang mengaku omset penjualan meningkat hingga 30%. Alhamdulillah ini tambah banyak yang nge-sampah. Jadi mulai ada wabah dari sapi ini, orang nge-sampah biasanya untuk jamu, jamu sapi. Dicampur dengan, ada yang dicampur dengan perempuan biasanya. Jadi lebih dari biasanya untuk skala pasar itu sampai terkurang kalau itu besarpan. Cara penggunaan madu jenis Apis Dorsata pada ternak sapi cukup mudah, yakni hanya cukup diberikan dengan mencampur madu jenis Apis Dorsata dengan air minum pada ternak sapi agar kondisi tubuhnya tetap bugat dan sehat. Untuk mencegah penyakit, masalah sekarang banyak penyakit. Di sekitar sini memang banyak Pak, yang terkena virus PFK. Ini setiap kali... Minumnya pakai madu. Setiap hari dikasih berapa kali? Minum, mbak. Dua kali. Dua kali minum. Ini setelah dikasih madu, makanya berkurang atau biasa saja? Bertambah. Bertambah ya, napsu makanya? Napsu makanya. Sementara itu berdasarkan data dari pemerintah desa Kencong, jumlah ternak sapi di wilayah ini berjumlah 909 ekor, kambing 493 ekor, dan yang terpapar penyakit mulut dan kuku sekitar 35 ekor atau di kisaran 4 persen. Dari Kencong, Nunung Wayu Dianto mengabarkan untuk KJTV.